Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Selain Wuhan Sheikh, muncul pula imbo untuk kembali menggunakan salaman tradisional ala Cina bernama Gong Shou. Gong Shou, juga disebut Gong atau Zoe, merupakan tata kerama dalam interaksi ketika saling bertemu. Kedua tangan saling memeluk dan diangkat ke depan badan, memberi hormat kepada lawan bicara. Jika salam diberikan oleh seorang wanita, tangan kanan berada di depan tangan kiri. Sementara pada pria, tangan kiri berada di depan tangan kanan. Sampai hari ini, Gong Shou masih terus dipakai dalam memberikan ucapan seperti selamat kepada pengantin baru, selamat atas keberhasilan seseorang sebagai bentuk rasa hormat kepada orang lebih tua dan pada saat perlombaan wushu. Ada perbedaan salam Gong Shou pada perlombaan wushu yang didengar mengepal satu tangan di telapak tangan lainnya. Bagi sebagian orang, penyampaian salam di Tibet berikut ini dianggap tidak sopan. Mengapa? Karena orang-orang Tibet memberikan salam dengan menjulurkan lidahnya kepada orang lain. Di Indonesia misalnya, menjulurkan lidah kerap diasosiasikan dengan guruan atau mengejek orang lain. Tetapi di Tibet, menjulurkan lidah merupakan tradisi penyampaian salam, bahkan sudah ada dilakukan sejak abad ke-19. Salam menjulurkan lidah di Tibet menunjukkan rasa hormat atau sebagai tanda setuju pada orang yang mereka temui. Menjulurkan lidah juga menunjukkan bahwa mereka bukanlah jelmaan dari raja-raja terdahulu. Menurut sejarah, asal-muasal cara unik penduduk Tibet menyapa dengan menjulurkan lidah seperti ini, dikarenakan pada abad ke-9, Tibet memiliki seorang raja berama Langdharma. Sang raja sangat populer karena kekejaman dan lidahnya berwarna hitam. Karena mayoritas penduduk Tibet beragama Buddha, mereka percaya akan reinkarnasi. Mereka takut akan reinkarnasi raja Langdharma. Maka dari itu mereka menyapa sambil menjulurkan lidah sebagai tanda bahwa mereka tidak memiliki lidah hitam dan buka reinkarnasi dari Langdharma. Bagi yang pernah berkunjung ke Thailand maupun menonton film dan drama Thailand, pasti tahu salam wai. Tradisi salam khas dengan menungkupkan kedua telapak tangan di dada sambil sedikit membungkukan badan. Tangkupan tangan semakin mendekati wajah serta semakin rendah membungkuk, berarti salam disampaikan kian dalam. Jika wanita melakukan salam wai sambil mengucapkan sawa di ka, sementara si pria mengucapkan sawa di krab. Jadi beda di ka dan di krab ya. Beberapa media sosial salam wai dan namaste bisa digunakan sebagai ganti jabat tangan guna menghindari kontak langsung. Masyarakat Thailand awalnya melakukan salam wai saat sedang bertamu, namun kini kerap digunakan dalam berbagai kesempatan, seperti untuk menyapa, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan masih banyak lagi. Kita akan melihat sapaan Hongi dalam acara penyambutan tamu dari luar negeri serta tamu kenegaraan di Selandia Baru. Iya, mereka akan menyapa dengan cara saling menyentuhkan ujung hidung. Salam ini menandakan kedamaian, kehidupan, dan kesejahteraan antara tamu dan tuan rumah. Pemberian Hongi kepada tamu negara di Selandia Baru merupakan cara diplomasi dari pemerintah setempat. Namun di tengah mawabahnya virus corona, tradisi penyambutan tamu dengan Hongi diganti dengan memperdengarkan lagu Wayata, lagu suku Maori, seperti yang dilakukan Politeknik Wellington. Hongi sendiri merupakan salam tradisional dari suku Maori, suku asli Selandia Baru. Saat menyentuhkan hidung, bagian dahi juga bersentuhan. Hongi yang berarti nafas, menunjukkan bahwa dengan saling menempelkan ujung hidung dengan lembut, diharapkan mampu menciptakan koneksi nafas kehidupan di antara keduanya. Tradisi ini sangat berkaitan erat dengan legenda suku Maori tentang penciptaan manusia pertama. Menurut legenda, pada awalnya ada sesosok perempuan yang dibentuk oleh para dewa bumi. Sosok perempuan cantik tersebut tidak memiliki kehidupan, sampai dewa tane mengembuskan nafas ke lubang hidungnya. Membungkuk merupakan cara menyampaikan salam dan memberi hormat di Jepang dan Korea Selatan. Tapi, tahukah Anda bahwa beda cara membungkuk beda pula artinya? Di Jepang, ada tiga tingkatan dalam membungkuk. Yang pertama, Eshaku, membungkuk 15 derajat. Cara ini digunakan untuk memberi salam kepada orang seumuran. Kedua, berama K-Ray, membungkuk 30 derajat. Umum dilakukan di situasi formal dan dapat diartikan sebagai sebuah apresiasi kepada lawan bicara. Dan terakhir, membungkuk sedalam 45 hingga 75 derajat sebagai bentuk permintaan maaf sedalam-dalamnya. Membungkuk 75 derajat juga dapat diartikan sebagai kepedulian terhadap lawan bicaranya. Di Korea Selatan, semakin dalam dan semakin lama orang membungkuk berarti dia menunjukkan penghormatan besar atau penyesalan yang dalam. Secara garis besar, ada tiga cara membungkuk yang memiliki arti berbeda. Hormat sambil membungkuk 30 hingga 45 derajat untuk menyapa hampir siapa saja, baik junior ataupun senior. Membungkuk sambil kedua tangan memegang perut, termasuk cara membungkuk secara formal dan sopan. Yang ketiga, membungkuk sedalam 90 derajat. Ini adalah penghormatan dalam mengucapkan sebagai wujud pelayanan dan ketaatan. Ini juga digunakan dalam kesempatan untuk permintaan maaf yang mendalam. Dan yang terakhir, membungkuk secara keseluruhan atau big bow. Biasa dilakukan pada acara-acara khusus dan perayaan seperti tahun baru, pernikahan, pemakaman, salam kepada sesepuh dan juga bentuk penyesalan serta terima kasih yang sangat mendalam. Pemirsa tahu keandang bahwa meludahi seseorang bisa dianggap sebagai tanda penghormatan? Ish, kok bisa ya? Padahal melihat orang meludah saja, pasti kita sudah risih bahkan jijik ya. Tetapi bagi orang-orang di suku Masai di Kenya dan Tanzania, meludah merupakan salam sopan sekaligus menunjukkan rasa hormat. Selain untuk menyapa, tradisi ini digunakan ketika mengucapkan perpisahan kepada teman, mensahkan tawar-menawar, serta mendoakan keberuntungan seseorang. Ketika bertemu orang lain, mereka akan meludahi tangannya lalu berlanjut dengan menjabat tangannya. Benar-benar salah satu cara yang sangat aneh dan unik yang masih dilakukan hingga kini. Wah, 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 kalau di tengah isu penyebaran virus corona seperti sekarang, cara salam meludahi ini tidak boleh ditiru ya, pemirsa. Terus update berbagai informasi unik, video wow, dan konten viral lainnya, hanya di On The Spot, Trans7. Terima kasih telah menonton!